tes 123 tes 123 oke halo guys kembali lagi di channel gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi ya not anime yang berjudul Nyar Otomata part kedua ya episode ke-14 atau episode kedua ya gitu jadi hampir sebelumnya itu diakhiri ya dengan si tubi itu ngebunuh si 9s ya karena si 9s itu dicurigai akan berhianat karena dia masuk ke dalam database dari yorha dan itu ya akhirnya ngebuat dia itu harus dieksekusi dan ternyata itu sering terjadi ternyata jadi ternyata si 9s itu sering berhianat dan mungkin itu akhirnya menyebabkan si tubi itu jadi kayak kepikiran gitu itu ya apa namanya terkait dengan si 9s ya dan ya apa kemarin si 9s juga dibunuh lagi dan ya bisa dibilang cukup sulit yang urusin si 9s ya karena dia udah berkali-kali loh maksud gua dia kayak gini ternyata gitu tapi kita bakal lihat dan tadi diakhiri juga kemarin yorha itu kayak nyatain perang udah nyiapin pasukan itu bisa dibilang untuk perang besar-besaran ngalahin Android kah Android siapa robotnya itu bisa robot-robotnya itu atau kayak gimana itu invasi buat atau juga sih ya tapi hal-hal soalnya kita matang abis ada kedua dari Nia Ruta Mata Park itu ada atau 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 episode ke-14 kayak gitu Hai Oke nah sobat belas kita mulai saja 123 Adam dan Ibu serangan besar-besaran pada robot nah berarti benar-benar invasi ya jadi diinvasi besar nih dari apa namanya yorha ke bumi ya karena mereka awalnya itu kan cuma nyusahin misi-misi doang atau kayak gimana gitu kan kalau ini bakal perang besar nih ayah ayah Hai ngasih pasien gelo ngeri Oke jadi intinya kayak gitu ya jadi setelahnya karena Adam sama Eve waktu itu udah dikalahin sama tubi di season 1 ya di part 1 jadi akhirnya komando musuh itu lagi kacau sekarang posisinya dan akhirnya apa si siapa namanya sih Oh wait what Oh ini openingnya Oh ya Lisa ya nyanyi eh Oh sorry 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 kemarin yang yang episode kemarin ada gak sih gua lupa deh Hai singgitu Lisa juga iya makan gua kok kok Lisa gitu apa baru ya gua lupa ya Oh ini ngelawan tubi ya si NNS ya eh bukan tubi sorry polisi a situ eh atu 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 ya kemarin udah sini kemarin udah sih Hai nyanyi yang itu dagingnya tuh jangan terobot gila si tubi ngilang ya gue jadi penasaran gitu what happened with tubi men udah peningnya dia ngilang begitu ya Hai E Gua Hai 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 penyerbuan berskala besar Hai Hai konotakai nocetsu mato boktach no meo jadi saya kayak istilah setelah perang ini itu nanti nasib mereka tuh kayak gimana mereka juga masih belum tahu ok Oh ini kayaknya di gamenya ini dia itu ya kayak yang di awal-awal gamenya tuh kayak suset gitu oke 4s Oh bater something juga kah soalnya kemarin kan diakhiri sisa apa sih sesuatu kan diakhiri sama kemunculan eda entitas something gan 12b eh 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 oke jadi banyak orang yang datang kesini ya dengan misinya masing-masing gila dekadip Iya tuh biang ada gede kebaknya pada seneng-seneng gitu loh Hai 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 んだetap ada kata ada kata daak sakitzen ga awat tarah taiyo maasta ya ada doku ada da ada mohkano mekawa perak kodo nao nende bok dati oh tuan tuh iya kadang jadi kayak pemimpin buat inilah para yang SS yang lain oke skena model Oh ini ngomong dia ya Oke ini yang tuh oh ya oke Oh jadi penasaran kesalahkan mereka para anapa para Android euro aja ini mereka kayak ada mulai muncul perasaan gitu loh something seven kah gila dihancurin pabrikannya ya eh jatuh oke Iya kadang-kadang emang sejarahnya bisa dibilang alien itu udah pada musnah semua kan Oke berarti aliennya itu udah bener-bener kegadaan udah pada mati semua ya maka mereka berani ngelakuin inovasi ini karena aliennya itu udah hilang Oke jadi saya bakal pakai ngelancarin serangan ini tuh karena emang udah nggak ada alien jadi mereka nggak takut intinya ngerebut aja gitu robot-robot yang ada karena robot-robot pada pada perkeliaran tuh nah dihabisin semua Hai kasi-kasi Hai korea do you white Oke oke kemampuan tempur Hai Arigato gozaimasu kanalase ya cekai semenitai domo temet sih takkan setelah oke di sini kayak pyora itu dijadikan kayak semacam aja gitu jadi ngebunuh robot-robotnya dari segi militer Hai gila nih Hai gila nih kayak buset Hai gila banyak sekali Hai beberapa warga dia Oh ini mereka Hai gila ada bariernya Oh ini sih ini ada siapa namanya lupa tuh hai 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 tubi juga kemana nih dia nih kita bakal lihat NNS ngurusin itulah informasi lama untuk yang SS yang lain karena skanan yang lain tubi di gas depan sifling gua hai 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 gila-gila meledak Hai bener-bener dikeluarin semuanya cok mulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! wooooohh 9s wadah nge sumo 9s yang lain oke nah ini nih ini Andi yang itu masuk ke database aktifasi itu masukkan oke demi umat manusia itu kan konsepnya Yorha ya mereka ada untuk umat manusia gitu itu apakah mungkin nanti mereka bakal ada menimpa dilema gitu ya istilahnya dimana kayak demi kepentingan mereka dengan alasan mereka dibuat Oh itu kupu-kupunya Oh itu menjadi alasan kapan mereka itu kali ya karena kupu-kupunya itu Oh DJ semacam virus gitu ya gila siapa ini anjir eh di persatu dijelasin gak sih gue lupa ya belum kan jadi mereka itu apa ngincer dari dalam itu jadi mereka itu kayak ngehacking lah bahasanya kayaknya dan itu mungkin akhirnya alasan kenapa mereka pada punya siwat manusia mungkin kayak gitu atau juga sih operasi pengusaha musuh di kota hancur oke itu tubi ya dia bakal misah makannya aku aku ik tegis tegis nominat resistance nama timnya ya Oh bisa jadi siang merah-merah itu yang ngekoordinasi mereka nah soalnya kan enggak ada Adam sama ifkan dan aliennya pun sudah berangkat jadi komando itu hancur kalau pakai sekoordinat ini nah itu tuh oh ya mereka dihack ini Androidnya gila yorah kehekco iya reverse hacking eh oke gila apa itu misil oh wait what hacking tipe S oke jadi maka aku guna hackingnya itu juga cok gila oh tembus oh ini si ini ya si omega ini si oh ya MP nggak itu mereka nggak kalau mereka bisa punya itu sih jadi pertanyaan coba kalau ambil film ku sih yang merah itu tadi kayaknya siapa itu tuh mereka jadi kayak ada update-an gitu loh otm masuk aja mereka 12 bi oh ini kena efek nih oh menyala matanya oh woooooo oh gila jadi malah mereka awalnya pengen nginvasi gitu kan pengen menghabisi semua tapi tetap mos musuhnya pun juga musuhnya pun juga tetap punya rencana juga cok nge-hack yorha anjir nge-hack Android tapi siapa yang merah itu cowok yang nge-hack mereka itu siapa anjir mereka udah masuk ke data Oh mereka kena juga itu dua orangnya dia sedia pada mereskipo psikopat gini gila gila pakai kemampuan hackingnya ya hai 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 iya berarti mereka udah ada ada persiapan cok bisa itu rencana dari si rencana merah itu tadi siapa apa itu-itunya di pertanyaan sih hai 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 segala mereka enggak kena efek imp-nya ya Oh oke sehingga bisa diubah ya diubah iya karena mereka udah kena virusnya Iya tuh virus jadi gila ya virus Android gila ya wabak itu robot deh tapi darahnya itu ya hai 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 oh oh lili semoga mau ya Oh jatuh gila jadi saya pakai terkontimasi juga bahaya anjing tapi kalau mereka bisa nge-hack itu loh harusnya berarti kan artinya mereka punya informasi itu kan makanya kabar tadi mereka ada di pusat enggak tahu juga sih gangguan gelombang radio dari robot oke siapa itu black box black box korbannya lah bahasanya ya gila berarti yorha pun juga lagi memupuk kekalahan nih anjing 11s udah kena juga dia bukan bagian dari hacking tingkat 4 gila udah ditingkatin juga ya oke di lepas tanpa syarat Oh aksesnya nah itu dia yang sebelumnya itu si merah itu cewek merah data penyesuaian sikron datanya kembali ke bunker oke Oh berarti ada backdoornya masuk ke paski sinkronasi ya mission fail tadi gila 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 bagus 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 jadi intinya apa eh tapi siapa gitu loh siapa yang ngebapin ini anjir emang ada bersama if masih ada ya if ke if if oke gua lupa ya soalnya ada maaf segit gua udah kalah pasti di persatu itu kayak karter musuh baru itu kayaknya mungkin kalau yang ingin bisa komentar di bawah kali ya tapi gila sih Maksudnya kayak tadi di-hack gitu anjing satu ini dengan kemampuan n-9s jadi setelahnya apa ada hacker apa mereka tuh masuk lewat backdoor ketika ada sinkronasi apa sinkronasi data ke bunker kebanggaan tempat ke pusat nah barang kayak disitu dia masuk tadi si yang merah itu agar bilang tadi kan bahwa tolong hibur aku yorha Android gitu kan ya tetes aja mereka juga ngelakuin itu ternyata nah itu yang bikin gua berasaran tuh siapa gitu tubi juga kita belum lihat juga karena dia bilang tadi sebelumnya dia lagi ada misi di kota hancur kan mungkin mungkin ini bahasanya lagi di perspektifnya kalau digam mungkin ya lagi di perspektifnya sih ini kayaknya 9s Oke nontonin robot versus robot gila tuh tiba-tiba random apa nih gila tiba-tiba gila tiba-tiba presiden mata presiden gila oke ya tadi untuk episode ke-14 ya dari Nier Otomata Part 2 ya jadi episode yang bagus ya ini batu cita juga udah udah mulai makin serius nih ya bahasanya jadi itinya adalah apa apa yorha itu tadi melancarkan serangan besar-besaran ke bumi dikarenakan mereka mereka tadi sudah apa yorha itu dengan pasukan yang di manusia yang di bulan ya mereka mendapatkan informasi bahwa alien-alien yang ada di bumi itu ya yang menginvasi bumi sebelumnya itu tetes sudah pada dead semua sudah pada mati semua dan waktu gue lupa ya itu dibahas ya pas kapan tapi singet apa di pas satu dibahas gue lupa ya tapi intinya adalah para alien-alien itu bisa dibilang udah nggak ada jadi yang tersisa di bumi itu cuma tinggal robot robot gitu tinggal robot doang sebenarnya di alien yang nyetain robotnya itu bisa dibilang udah nggak ada udah nggak udah nggak hidup lagi lah bahasanya gitu nah makanya makanya setelah yorha mendapati tubuh aslinya daripada aliennya tadi kan dari foto-fotonya tuh yang udah dead akhirnya mereka berani untuk nginvasi ke bumi karena apa mereka udah yakin ya nggak ada alien berarti ya kita tinggal kita kalian aja robot-robot yang tersisa gitu merebut kembali bumi itu akhirnya misi tadi ya dari operasi besar-besaran itu nah akhirnya tadi kan apa mereka ngelakuin itu tadi mereka menang terus ya bisa dibilang tadi akhirnya pakai senjata mutakhir perang all-out war lah bahasanya perang besar-besaran sampai akhirnya tadi ternyata dari sisinya robotnya sendiri itu ternyata juga punya kekuatan juga gitu yang dimana akhirnya mereka menghack apa server utama ya dari yorha dan dimana itu akhirnya juga mereka juga mencuri kemampuannya dari es ya dari para scanner yang dimana mereka akhirnya menghack dengan tadi itu ya dengan bentukan barunya mereka tuh yang kayak semacam pemancar sinyal gitu akhirnya ngebuat para Android yorha itu pada jadi gila semua jadi sudah seperti itu nah yang menjadi alasan adalah tarikan istilah kata si nesk ngomong bahwa kok apa Eleven S kan bukan seorang scanner atau hacker apa gitu dibilangnya jadi dia tuh kok bisa separa ini padahal ini atau gimana gitu karena tetap aksesnya dia itu ternyata di lepas sama pusat sama bankernya sama pusatnya lah bahasanya gitu dan bisa dibilang artinya ada orang yang ngelepas dari pusatnya jadi ada orang yang ngebiarin hackernya ini masuk ke pusat jadi akhirnya makanya mereka pada kena virusnya itu dengan gampang padahal harusnya ada proteksi sama halnya seperti Nen S meskipun Nen S tadi kena kan tapi kan itu masih bisa dihilangkan gitu masih bisa dihilangkan masih bisa disembuhin yang tadi si Nen S kan tapi kok Eleven S yang juga harusnya juga punya sistemnya sama seperti Nen S kok bisa kena tata emang dilepas ya apa entah apanya tadi ya gua nggak ngerti pokoknya intinya kayak ada something yang terhubung ke pusat ya kita dilepas sama something yang akhirnya ada di pusat sekarang nih yang tadi yang cewek kembar tadi itu namun itu referensinya di ending tadi tuh ya yang ada apa presiden bersama mantan presiden itu mungkin kira ada anak apa orang kembar tadi tuh ya akhirnya yang cek bentuk cek cewek itu kan dimana mereka itu apa akhirnya menghack yorha dan ya bisa ngeriang untuk menghibur mereka dan juga juga jadi cukup penasaran nih karena Adam sama if kan bisa dibilang sudah apa ya sudah dead ya yang gua inget ya di season 1 gitu jadi if kan kalau nggak salah udah dead terus kira Adam kan waktu itu pengen belas dendam dan Adam pun juga udah dead juga gitu seinget gua sih begitu ya jadi di part 1 tuh bisa dibilang udah sampai ada sama if itu udah lewat nah ini kayaknya musuh baru nih musuh baru yang waktu itu juga bareng sama Nen S ya yang dimana kan Nen S kan pengen nyelidikin lebih jauh di akhir part 1 kan kalau gua nggak salah inget ya melidikin sesuatu hal di database makanya kalau dia masuk ada di situ kan akhirnya ketemu sama siang ada di situ ada cewek yang merah itu kan bete itu sudah udah masuk cuma atau kayak gimana gue enggak tahu ya tapi waktu emang gue setempat satunya dulu lagi di kayaknya deh soalnya gue lupa pas bagian yang akhir episode nya itu ya yang di episode 12 atau berapa gitu itu karena es pernah masuk ke database tuh ya yang waktu itu buat buat kemana gitu buat ngalahin Adam atau siapa gitu gua lupa ya udah tuh pengen nginiin server atau apa gitu atau ada ya tapi setapa gitu nah itu dia ketemu sama siang cewek merah itu yang akhirnya jadi villain kayak di part kedua ini sih itu belum dijelasin deh atau udah ya gue lupa tapi dia kayak gitu mungkin kalau yang inget bisa komentar aja di bawah gitu ya untuk penambahannya mungkin sih apa apa yang terjadi gitu ya tapi itu mungkin memang kalau misalkan belum dijelaskan mungkin emang yang kemasin nanti-nanti nanti bakal jelasin gitu tapi ya intinya bagus banget gitu gua cukup penasaran gitu jadi villain yang baru ya kira bisa nge-hack server pusat dan akhirnya bisa nge-hack para Android yorha jadi bisa dibilang lebih mengerikan dibandingkan ada bersama ibe karena dia bisa langsung nge-hack itu langsung ngubah orang dia jadi kena virus jadi agak jadi gila gitu ya itu cukup mengerikan sih dan cukup apa ancaman yang sangat berbahaya dari bagi si yorha gitu lalu cara mereka itu kan adalah untuk invasi besar-besaran nah akhirnya tadi kan Sinan S ngomong bahwa apakah ada kemungkinan bahwa emang mereka tuh di jebak jadi setelahnya mereka tuh dengan apa eh dengan sengaja gitu mungkin apa dipancing kesana atau bagaimana gitu kan disebut dengan saya kecurigaan nns itu adalah ada yang mengkoordinasi robot-robot ini karena kan okelah ada sama if sudah dead komando udah kacau nggak ada alien juga jadi kan robot harusnya tinggal diinvasikan gampang tapi tetap ada yang mengkoordinasi mereka yang kemungkinan itu adalah siang kembar cewek itu yang suaranya ke cowok itu ya itu nah masa aja kena mereka asal-usul mereka siapa terus apakah mereka itu semacam sistem atau program atau apa gitu nanti yang bikin gua penasaran sih terus apa tadi si nns juga dia akan mencurigai juga mencurigai juga bahwa si virus ini atau orang yang nge-hackin itu masuk lewat backdoor yang waktu itu ada sinkronasi ke bunker jadikan sih siapa namanya si nns kan bilang bahwa itu udah tuh lupa kalau misalkan sinkronasi ke pusat itu ke bunker itu di non-aktif Nah waktu pada saat mungkin disinkronasi itu akhirnya ada backdoor yang kira ngebuat dia itu bisa masuk dari sana gitu mungkin kayak gitu kali ya jadi akhirnya ya makanya karena bisa sampai di pusat tuh ya tadi ya yang waktu pas langsung di tempatnya komandannya itu itu istilahnya itu yang bikin gua tertarik sih maksudnya kayak just that's what happened men dan kalau misalkan lo inget ya di part 1 kan waktu si atu atau siapa gitu ya itu kan pernah ngomong dia itu tahu rahasia terkait dengan yorha dari kami salah diingat di bagian awal-awal ya waktu pada saat si komandan white itu ngobrol sama si siapa ngobrol sama si manusianya itu istilahnya jadi kayaknya feeling gua mungkin tuh berhubungan sama Android yorha itu kan emang tidak dianggap apa ya tidak dianggap banget lah bahasanya gitu mungkin itu kali ya ya kira ngebuat apa eh ya ngebuat si atu itu mungkin kesal sama yorha itu mungkin karena manusianya itu mungkin nggak tahu juga sih pokoknya intinya kayak gitulah jadikan apa eh disini tuh bisa dibilang bener-bener dimanfaatin banget si orang cuma untuk kepentingan manusia ini kan kayak gitu gitu ya Mungkin itu nanti bakal dilema sendiri itu nanti nggak tahu juga sih soalnya itu masih belum ke-refill kan jadi plotline untuk Android itu tidak boleh punya perasaan terus apa gitu ya kita yang dari part 1 itu masih belum terlalu di ekspor lebih jauh dan disini mereka akan istilahnya udah mulai dapat ancaman nih dari hacknya yang dimana ngebuat perasaan mereka tuh kayak lepas kendali dan lain-lainnya kayak gitu kan tadi ada yang kamu tidak kau becisa melakukan kayak gini-gini dari kan virusnya tuh nyebabin kayak gitu jadi Vika itu itu semacam virus luapan emosi kayaknya ya kira terpengaruh ke Androidnya Yorha nggak tahu juga sih tapi itunya kayak gitu ya menariklah kita tinggal kita lihat nanti apa kayak gimana kedepannya dan nasib to be juga kita masih belum tahu karena kan to be dia lagi ada misi di kota hancur ya tidak mungkin beda sendiri gitu ya jadi semoga nggak nggak nyampe sih kayaknya ya M apa serangan sangat apa tadi MPS ya MPS atau IMP IMP yang nggak nyampe ke to be sih kayaknya gitu kayaknya emang ini gameplaynya mungkin lagi fokus banget ke si 9s kayaknya kalau di gamenya mungkin enggak tahu juga sih tapi itu tadi untuk episode ke-14 dari Nier Otomata part kedua Terima kasih semoga Jangan lupa tulis ke-messive dan